Random Video Tulau Moa Tulau Leti Tulau Pisar Dan Pulau Wetar Perjalanan dari Serwaru menuju Tiakur Ada penumpang yang muat tempat tidur Hatiku senang walaupun tak punya uang Karena belum ada Bandan mesin ATM Di Pulau Leti Jadi harus menyebrang Dengan speedboat ketiakur dulu Baru bisa ambil cuan besti Lautnya tenang sekali Ini kita lewat Pesisir desa Batu Miao Dan pesisir desa Laitutun Pulau Leti Waktu di tengah selat Pulau Leti dan Pulau Moa Kita ketemu motor laut Dari Makassar Motor dari Makassar ini biasanya Datang untuk beli kerbau atau tedong Sapi dan kuda untuk dijual kembali di Sulawesi Basudara yang asalnya dari Pulau Leti dan Pulau Moa Komendong Asalnya dari kampung apa Kalau beta dari Serwaru Ini katong sudah mau sampai di pantai Tiakur Untuk harga speed dari Pulau Moa Ke Pulau Leti Atau sebaliknya harga per kepala Adalah Rp50.000 Di pantai banyak perahu nelayan Dan transportasi laut lainnya Dari desa Tomra Desa Batu Miao Desa Tutukei Dan desa Laitutun Air lautnya jernih sekali Rasa-rasa mau lompat di air laut Buat mandi Yang teman-teman lihat itu Adalah dermaga kapal feri Atau kapal penyebrangan yang belum selesai dibangun Air lagi surut Hati-hati tabrak batu Ada bebek yang lari dan dikejar Tapi tidak dapat Tidak tahu mau kasihan Atau tertawa Lanjut ini sudah dijalan menuju di seklis Pulau Moa Pas dijalan banyak kerbau Yang mau mandi di kubangan lumpur Kerbaunya banyak dan besar-besar Karena lagi musim hujan Rumputnya hijau semua Kalau musim panas Rumputnya berwarna kuning kemasan Entah Kenapa jalan menuju di seklis Sampai di pantai nyama Belum di espal juga Padahal jalur ini Banyak tempat wisata yang bagus-bagus Ini bertapung mama Antua Minta foto di kerbau yang ada mandi Katanya jarang-jarang dapat Momen kaya begini Lokasi ini dekat saja Dengan gunung kerbau Sampai yang sudah pernah sampai di gunung kerbau Komen dulu Cuma di pulau Mal Maluku Barat Daya Yang ada gunung kerbau Ini beta dan betapung mama Mau pigi lihat katong pung kerbau Yang orang piara di desa klis Masih di seputaran gunung kerbau Betapung mama yang rekam jadi Videonya bagoyang Lanjut katong sudah ditiakur lagi Ini adalah tugu kaki dian Yang merupakan simbol dari budaya Dan agama masyarakat Maluku Barat Daya Tugu ini diresmikan pada tanggal 8 bulan November tahun 2021 Oleh Bupati Maluku Barat Daya saat ini Ini video di pulau Leti tepatnya di gunung yang almara perbatasan Antara desa tutukai dan desa batung miau Orang Leti pasti tahu tempat ini Kalau yang teman-teman lihat itu Adalah pulau moah Biasanya kalau jaringan telepon Di pulau Leti hilang Biasanya masyarakat datang di tempat ini Untuk cari sinyak dari pulau moah Ini video sudah di betapung rumah Di pulau kisar Tepatnya di dusun Papulan di Saleh Klor Ini betapung nenek 95 tahun Tapi masih kuat tenun sendiri Betapung nenek masih bisa baca alkitab Tusuk benang di jarum Dan banyak hal yang antua Masih bisa bikin Antua kuat karena antua hidup sehat Seng pernah makan makanan yang ada minyak Penyedap rasa Dan antua selalu konsumsi obat-obat tradisional Seperti sopi Ini betapung rumah tua di pulau kisar Basudara yang dari kisar komendolo Dong dari kampung apa Ini momen paling menenggangkan Waktu betak ketinggalan kapal Dan harus bayar speed untuk kejar kapal Ini kapal dari pelabuhan Won Reliki Sarsu keluar menuju desa Arwala Pulau Metar Siapa yang pernah alami hal yang sama komendolo? Dong perasaan saat itu bagaimana? Kalau beta rasa paling malu karena kapal berhenti dan penumpang satu kapal lihat beta Ini waktu kapal masuk di pelabuhan Arwala Pulau Metar Waktu itu pelabuhan belum diresmikan Jadi bongkar muat penumpang seperti ini Ngeri-ngeri sedat juga Tenang sekarang dermaga sudah ada Jadi aman Terima kasih sudah ikuti betapung video Jangan lupa follow Bagi yang belum follow Suka dan komen Sukses selalu buat katong semua Kalwido Terima kasih sudah menonton